Hai Prinsy, kembali lagi bersama kami di segmen Kode Konten Edukasi The Print bersama saya, Agus. Kali ini kita akan membahas mesin di samping saya ini, yaitu mesin CNC Router Atlas TFM 1212. Kalian pasti tahu kan kegunaannya untuk apa? Kalian tahu hasil seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini, juga seperti ini. Mesin CNC Router Atlas TFM 1212 ini mempunyai area kerja seluas 120 x 120 cm dan maksimal potong hingga ketebalan 5 cm. Mesin ini berguna untuk cutting, ukir, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Mesin ini bisa dipakai di bahan MDF, kayu, triplek, ACP, agrilik maupun granit, juga bisa seperti logam-logam yang sifatnya tidak begitu keras, seperti tembaga, kuningan, dan almunium. Untuk CNC Router ini, dia menggunakan mata Router sebagai alat utama untuk dia cutting dan ukir. Untuk mata Router sendiri bisa memakai tipe endmill, bisa v-groove, bisa solid carbid maupun pole mill. Dan lain-lainnya juga bisa dipakai untuk di CNC Router ini. Dalam pengoperasian mesin CNC Router ini, menggunakan software U-CanCam. Dan untuk format desainnya, bisa menggunakan format DXF. CNC Router ini mempunyai power spindle sebesar 2,2 kW, sehingga mampu untuk memotong dan mengukir di bahan seperti kayu tadi, seperti granit pun juga bisa mampu dia ukir. Dan selanjutnya, untuk mesin CNC Router ini sudah dilengkapi dengan 3 aksis. Yaitu yang pertama X, yaitu ke kanan dan ke kiri. Y, yaitu ke belakang dan ke depan. Serta Z, yaitu ke atas dan ke bawah. Untuk daya mesin ini, yang dibutuhkan yaitu sekitar 2.500 Watt. Dan untuk kelengkapan mesin saat pembelian, yang pertama tentunya kita dapat unit mesinnya. Yang kedua, kita dapat kontrol box atau kontrol panelnya. Dan juga dapat mata routernya juga. Juga dapat collage-nya juga. Serta tool kit-nya juga. Dan pompa untuk pendinginnya. Yang mana nantinya akan bisa mendukung untuk usaha-usaha kita. Seperti furniture, exterior, interior, serta kontraktor pun juga bisa. Serta ada lagi yang sekarang lagi tren, yaitu pembuatan prasasti, baik itu di granit maupun marmer. Untuk bagiannya, ada juga kontrol panelnya. Untuk kontrol panel sendiri, ada remote yang mana dia menggunakan DSP control system. Untuk dalamannya, seperti ini. Untuk bagiannya, ada inverter, ada mainboard, ada servo driver, dan untuk elektrikal juga sebagai pengaman. Agar waktu pengaplikasiannya berjalan dengan aman. Untuk meja kerjanya sendiri, terbuat dari dua bahan utama, yaitu PVC dan aluminium. Serta, untuk bentuk dari spindle power-nya juga adalah seperti ini, dengan power 2,2 kW. Selain itu, ada juga layar monitor yang mana dia sebagai controlling untuk pengaman suhu atau pengamatan suhu spindle. Jadi, kita bisa memantau tingkat kepanasan dari spindle tersebut. Ya, Brinzi, untuk garansinya sendiri, yaitu kita berikan garansi 1 tahun, yang mana meliputi yang ada di control box tersebut, yaitu berupa elektrikalnya. Dan, yang tidak masuk untuk di garansi, seperti consumable, yaitu mata router, oled, dan lain-lainnya. Ya, Brinzi, kalian pasti mau tahu kan harga mesin CNC ini? Untuk harganya, kalian bisa dapatkan hanya di 100 jutaan saja. Yang mana, kita akan selalu berikan support atau pelayanan yang terbaik dari teknisi kami, yang bisa untuk melakukan servis, instalasi, yang nantinya akan menuju ke setiap lokasi-lokasi dari Brinzi. Oke, Brinzi, berikut tadi penjelasan mengenai mesin CNC Router Atlas TFM 1212. Apabila Brinzi ingin menanyakan seputar mesin tersebut, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Sekian, dan terima kasih. Sampai jumpa di segmen kode selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.